Halo semuanya dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Vrika dan kemarin di tanggal 10 November 2022, saya dan teman-teman sekelas saya berkunjung ke Museum Nasional Indonesia untuk mempelajari sejarah bangsa kami, iya, bangsa Indonesia. Dan di dalam video ini, saya akan menunjukkan era-era sejarah Indonesia. Ayo kita bahas! Nah, kalian tau gak sih ada berapa banyak era-era di sejarah kami? Ternyata ada lima. Ada era prasejarah, era Hindu-Buddha, era Islam, era kolonialisme, dan era modern. Pasti kedengaran sulit kan? Tapi ayo kita bahas bareng-bareng. Pertama adalah era prasejarah. Merakhir pada 400 Masehi, era prasejarah tidak diketahui pas tika pemulanya. Tetapi era ini adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Tapi adapun, zaman prasejarah dimulai sejak membentukkan bumi hingga munculnya manusia. Para ahli di kawasan Eurasia, Eropa, dan Asia membagi zaman prasejarah ke dalam tiga periodisasi atau disebut sistem tiga zaman. Sementara itu, zaman prasejarah di Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu zaman batu dan zaman logam. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Zaman batu merupakan masa yang berlangsung ketika manusia menciptakan peralatan dari batu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain batu, ada beberapa alat yang dimanfaatkan seperti kayu, tulang, dan benda apapun yang bisa digunakan untuk alat potong serta senjata. Zaman batu mempunyai empat era. Zaman batu awal atau paleolitikum, Zaman batu menengah atau mesolitikum, Zaman batu baru atau neolitikum, Dan zaman batu besar yaitu megalitikum. Pada zaman logam, manusia mulai menggunakan logam untuk bertahan hidup. Dan tidak hanya menggunakan peralatan sehari-hari, tetapi juga mampu untuk membuat alat-alat dan senjata dari logam. Bukan haja batu ya guys, logam. Salah satu contoh peralatan mereka adalah nekara. Kalian bisa lihat di fotonya, inilah nekara. Tapi nekara itu apa sih? Nekara adalah semacam berumbung dari perungu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atasnya tertutup. Ada juga yang mengatakan bahwa nekara seperti dandang terbalik. Nekara umumnya digunakan dalam upacara keagamaan, seperti contohnya dalam ritual pemanggilan hujan. Nekara banyak ditemukan di Sumatera, Bali, Sumbawa, Roti, Selayar, Leti, dan Kepulauan Lekai. Selanjutnya, ada era Hindu-Buddha. Sebenarnya, ada banyak teori tentang perkembangnya era Hindu-Buddha di Indonesia. Salah satunya, dikatakan Hindu-Buddha masuk melalui orang-orang buangan dari satu negara. Negara apa? Negara India. Sementara, teori lainnya mengatakan agama Hindu-Buddha berkembang lataran pernikahan para pedagang asal India dan penduduk Nusantara sebelumnya, sebelum dipanggil Indonesia. Perkembangan agama ini kemudian melahirkan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan peninggalan sejarah seperti candi, bangunan, artefak dari kerajaan besar Hindu-Buddha di berbagai wilayah Nusantara. Dan totalnya ada tujuh kerajaan. Mereka adalah Selain era agama Hindu dan Budha, ada juga era Islam. Proses Islamisasi di Nusantara telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Kesultanan sebagai sebuah pemerintahan oleh penguasa Muslim hadir di Indonesia sekitar abad ke-12 dan membangun tamadun. Namun, sebenarnya Islam sudah masuk Indonesia pada abad ke-7 sebelum masehi. Saat itu, sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Toyongkok, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayah di Asia Barat sejak abad ke-7. Selain era-era yang sebelum saya sebutkan, seperti era prasejarah, era Hindu-Buddha, dan era Islam, datanglah era kolonialisme yang mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15. Dan diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman pada tahun 1596 untuk mencari sumber rempah-rempah dan berdagang. Selain mencari rempah-rempah, bangsa Eropa ingin mempelajari rahasia bumi dan kondisi geografi berdasarkan teori Copernicus dan Galileo Galilei. Bangsa Eropa juga memiliki semangat dari faktor-faktor itu. Banyak bangsa Eropa malah berusaha untuk menumbuhkan daerah penghasil rempah-rempah dan salah satunya adalah negara kami, negara Indonesia. Bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Di antara bangsa tersebut, Belanda merupakan negara yang cukup lama di Indonesia hingga membuat perdagangan di Indonesia diketahui sebagai VOC atau Verenigde Ostendisch Compagnie. Keberadaan VOC tidak hanya sebagai fungsi dagang, namun juga menjadi kekuatan politik. Dan yang keterakhir adalah era modern. Zaman modern atau Zaman Kiwari dimulai pada abad ke-16 atau 1500. Tahun tersebut ditandai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, dimulainya Zeitgeist, dan reformasi gereja oleh Martin Luther. Di era Indonesia modern yang zaman sekarang ditandai dengan derasnya arus globalisasi, dan apalagi zaman sekarang guys, kemajuan teknologi yang dirayakan secara gegap gempita. Indonesia malah menghadapi tantangan besar dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara. Derasnya kegempuran kebudayaan asing yang terfasilitasi dari media dan teknologi internet dapat secara bebas seluasa hadir di tengah-tengah masyarakat kita dan berpotensi mendominasi serta mempengaruhi kebudayaan lokal. Di zaman seperti ini, kita harus tetap kuat dan mewariskan budaya kita dan jangan sampai dikalahkan oleh budaya lain. Nah, itulah akhirnya. Kalian nangkepnya guys? Mari kita review sedikit ya. Ada 5 era-era sejarah bangsa Indonesia, yaitu Era Prasejarah, Era Hindu-Buddha, Era Islam, Era Kolonialisme, dan Era Modern. Itulah akhir dari video saya hari ini. Saya harap sebagian besar dari apa yang telah saya bahas hari ini dapat dipahami. dan semoga kalian bisa mempelajari banyak tentang era-era yang terjadi untuk membangun bangsa kita, bangsa Indonesia. Daaah!